Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi pada perkuliahan digital marketing optimasi website dan social media Pada pertemuan kali ini kita akan coba membaca dokumentasi mengenai panduan memulai SEO yang disediakan oleh Google Alamatnya ada di sini, developers.google.com, lalu cari produk, search Oke, lalu cari dokumentasi dan kita lihat panduan memulai SEO Kalau di tempat kalian bahasa yang muncul bahasa Inggris bisa diganti di sini Pilih yang bahasa Indonesia Oke, jadi mengapa kita perlu membaca panduan ini? Ini adalah panduan resmi yang diterbitkan oleh Google mengenai bagaimana memulai SEO Ini Di sini ada pengantar, ada dasar-dasar, SEO pemula, lalu SEO lanjutan Nah, bagian dasar-dasar pengantar ini kita sudah sedikit cover di materi-materi sebelumnya, di materi-materi awal Lalu sebelum kita mulai untuk implementasi SEO Kita perlu membaca yang SEO untuk pemula dulu Anggaplah sekarang ini kita sudah mengelola sebuah website Atau kita sudah memiliki website Baik itu website pribadi Ataupun mungkin kita sudah bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi Lalu kita ditugasi untuk mengoptimalkan website tersebut Nah, kepada siapa panduan ini ditujukan? Panduan ini ditujukan bagi Anda yang memiliki mengelola, memonetisasi, atau mempromosikan konten online melalui Google Penelusuran Atau Google Search Jadi istilah Google Penelusuran itu adalah Google Search Panduan ini juga sesuai untuk pemilik bisnis yang sedang berkembang, pemilik situs dari puluhan situs, pakar SEO di agensi web Atau Anda yang tertarik dengan mekanika penelusuran dan ingin belajar SEO secara otodidak Nah, ini adalah dokumentasi resminya Maka di sini adalah bagaimana cara Google bekerja itu diinformasikan di sini Ringkasan lengkap tentang dasar SEO sesuai dengan praktek terbaik kami Jadi ini adalah panduan best practice-nya Tapi ada disclaimer-nya Panduan ini tidak akan serta-merta menyulap situs Anda agar menduduki peringkat pertama di Google Namun, berbagai praktek terbaik yang diuraikan di bawah ini dapat memudahkan mesin penelusuran Dalam meng-crawl, meng-index, dan memahami konten Anda Oke, ini keterangan selanjutnya bisa dibaca sendiri Kita langsung masuk ke memulai Di bagian awal dicantumkan di situ ada glossarium singkat Tentang istilah penting yang digunakan dalam panduan ini Beberapa istilah sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal Seperti misalnya index, kemudian istilah crawl, crawling atau crawler Googlebot juga kita sudah bahas, lalu mengenai SEO Jadi, saya asumsikan teman-teman sudah memahami mengenai makna kata-kata di sini Jadi nanti kata-kata ini akan banyak digunakan dalam panduan Nah, ini menarik Pertanyaan pertamanya, apakah Anda ada di Google? Nah, bagaimana caranya kita tahu website kita sudah berada di Google atau sudah terindex? Coba lakukan penelusuran situs dengan site.2.url beranda situs Anda Jika hasilnya muncul, berarti situs Anda tercantum di index Ya, kita coba ya Google.com Misalnya kita mau cari, kita coba situs kampus saja ya Site Stisurakarta.ac.id Dan hasilnya sudah muncul, ini berarti halaman-halaman yang sudah diindex oleh Google Dengan situs stisurakarta.ac.id Nah, ternyata sudah banyak sekali halamannya yang terindex Kalau sudah muncul di sini, berarti halaman website itu sudah terindex Nah, lain ceritanya kalau kita misalnya ngasal saja Nah, jika website kita belum terindex Nanti halaman hasil pencarian akan memunculkan pesan seperti ini Tidak cocok dengan dokumen apapun Oke, itu cara untuk mengecek situs kita sudah terindex atau belum Nah, lalu Pertanyaannya bagaimana agar situs saya dicantumkan di Google Menurut informasi di sini Penelusuran pencantuman website kita pada hasil pencarian itu gratis dan mudah Anda bahkan tidak perlu mengirimkan situs ke Google Pada dasarnya, mesin penelusuran lah yang akan melakukan crawling ke website-website Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah, tapi ada dua cara ya Memang yang pertama membiarkan Google mengindex website kita Tanpa kita beritahu Atau cara yang kedua adalah dengan cara memberitahu Nah, ini nanti muncul di bab selanjutnya Membantu Google menemukan Anda Jika kita membiarkan crawler yang mengindex website kita Kita tidak secara aktif memberitahu Google mengenai website kita Halaman apa yang sudah ditambahkan Lalu, apakah ada update pada konten website kita Nah, di sini langkah pertama untuk menampilkan situs kita di Google Adalah memastikan bahwa Google dapat menemukannya Ini adalah cara memberitahu Google mengenai website kita Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengirimkan peta situs Atau dengan kata lain, ini bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sitemap Peta situs adalah file di situs yang memberitahu mesin telusur tentang halaman baru atau yang diubah di situs Peta situs ini bentuknya dokumen berisi teks Tapi tidak ditampilkan seperti website secara visual Ini hanya dikonsumsi oleh mesin pencari Oke, kita lihat di website kampus Saya akan tunjukkan contoh peta situs Atau sitemap Biasanya file-nya berbentuk XML Nanti file-nya disimpan pada dokumen root Atau dokumen, sorry Folder root Yaitu folder utama ketika kita mengakses Alamat website Ini peta situs website steesurakarta.ac.id Isinya adalah URL atau link-link menuju konten Atau kalau ini nanti bercabang ya Dia akan menunjukkan ke peta situs yang lebih dalam lagi Ya, intinya Google perlu mengetahui bagaimana isi website kita Dan kita bisa memberitahunya lewat peta situs ini Lalu diberitahukan kemana peta situs ini Nantinya peta situs jika sudah dibuat Itu kita bisa submit atau input ke Aplikasi yang namanya Google Search Console Ini juga layanan yang diberikan oleh Google Untuk penggunaan Google Search Console Akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Nah, yang kedua memberitahu Google Halaman mana yang tidak boleh di crawl Ya, jadi di website itu Tidak semua halaman tentu Kita izinkan untuk ditampilkan di indeks Google Yang mana nantinya akan bisa dicari oleh publik Secara publik Nah, beberapa dokumen yang Tidak perlu untuk di indeks Atau ditampilkan pada mesin penelusuran Tentu bisa kita beritahukan juga pada Google Untuk tidak perlu di crawl Nah, filenya namanya robots.txt Ini sama seperti file yang tadi Sitemap, tapi ini namanya robots.txt Akan memberitahu mesin telusur Jika dapat mengakses dan meng-crawl bagian situs Dan mana yang tidak diizinkan Misalnya ini contoh filenya Nah, ini Cuma tulisan kayak gini aja User Agent Agent Googlebot Disallow 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 itu artinya tidak diperbolehkan Nah, kita mungkin tidak ingin Halaman tertentu pada website kita Yang tidak bermanfaat bagi pengguna Muncul Nah, akhirnya kita Sembunyikan saja Supaya tidak di crawl Atau supaya tidak diambil datanya Ini kita juga bisa lihat pada website Contohnya Seperti ini File robots Ya, ini Teks inilah yang akan memberitahu Crawler bahwa Ada halaman yang bisa diindex Ada yang tidak Tapi ada keterangan di sini Untuk informasi sensitif Gunakan metode yang lebih aman File robots.txt itu Hanya memberitahu Robot atau crawler Untuk tidak mengindex Tapi Tidak Membatasi Kunjungan Pengguna Jadi misalnya Yang dimaksud di sini adalah Misalnya Halaman yang perlu login Ya, itu beda lagi Kasusnya Itu nanti Perlu Keamanan yang lain Bab selanjutnya Membantu Google Dan pengguna Memahami Konten Ya, ini menarik Saat meng-crawl halaman Googlebot melihat halaman Sama seperti yang dilihat Pengguna pada umumnya Untuk itu Ketika merender Dan mengindex Supaya optimal Izinkan Googlebot Mengakses file JavaScript CSS Dan gambar Yang digunakan oleh situs Ya, pada dasarnya Cara Robot itu Melakukan crawling Sama dengan Seperti kita Ketika mengunjungi Sebuah website Tapi Bedanya Kalau kita Mengunjungi website Kita akan melihat Tampilan secara visual Ini seperti ini Ada Garis-garis Ada Biru Seperti ini Ada warna Nah, kalau Google Apa Crawler Dia Akan membaca File Jadi pada dasarnya Website itu adalah Dokumen File Text Kemudian Di render Di render Ini istilahnya Dari kode Diubah menjadi Grafis Menjadi visual Itu yang Kita lihat Tapi Google itu Melihatnya Atau membacanya Adalah file Textnya Ini Javascript Dan CSS Coba kita Lihat ya Seperti apa Sebenarnya Tampilan website Itu di mata Robot Jadi misalnya Kita mengunjungi website Kita melihatnya Seperti ini Oh, ada gambar Oh, ada Ini garis Ada menunya Bawah Ada Angka Seperti ini Tapi Kalau kita Mau melihat Sebenarnya Dokumennya Seperti apa Kita bisa Klik kanan Lalu View Page Source Nah, disini Kita akan Melihat Wujud Sebenarnya Dari Sebuah Website Itu Nah, isinya Adalah Text Seperti ini Nah, ini Ini yang akan Dibaca oleh Robot Oke, lalu Selanjutnya Membuat judul Halaman yang Unik dan Akurat Untuk Detailnya Kita sudah Bahas pada Materi sebelumnya Disini Kita akan Membahas Secara Lebih Teknis Text title Memberitahu Pengguna Dan mesin Telusur Tentang Topik Halaman Tertentu Nah, tag title Harus Ditempatkan Di Dalam Element Head Dokumen HTML Sebaiknya Anda membuat Judul yang Unik Untuk Setiap Halaman Situs Oke, apalagi Ini tag title Ini Ya, jadi Jadi saya Saya sudah Katakan Tadi Bahwa Sebenarnya Website Itu adalah Dokumen Yang Terdiri Dari Text Nah, secara Spesifik Text ini Namanya HTML Atau Hypertext Markup Language Atau Bahasa Markup Hypertext Hypertext Ini Tandanya Ada Menggunakan Text-text Seperti ini Kita bisa Kembali Pada Dokumen Yang Tadi Kita Lihat Ada Nah, ini Namanya Tag Dimulai Dari Tag HTML Lalu Disini Ada Banyak Tag Lagi Nah, coba Kita cari Tag Head Tag Head Dimana Tag Head Oh, disini Nah, ini Tag Head Lalu Kita cari Tag Title Nah, ini Tag Title Jadi Halaman Website Ini Titlenya Adalah STIE Surakarta Ya Bisnis Disini Lanjut ke bawah Creative Priner School Nah, lalu Apa Pentingnya Tag Title Ini Nah, tag Title Ini Ketika Dirender Pada Browser Itu Akan Muncul Pertama Disini Nih Pada Tab Ini Ya, coba Saya kasih Kursor Ya, pertama Pada Ini Judul Di Atas Di Tab Ini Lalu Hubungannya Dengan Google Apa Oke, kita Coba Lakukan Pencarian Nah, sorry Ketika kita Melakukan Pencarian Akan Ditampilkan Hasil Nah, link Disini Ini Diambil Dari Tag Title Untuk Itu Kita Harus Mengikuti Best Practice Disini Buat Judul Yang Unik Untuk Setiap Halaman Situs Gunanya Adalah Untuk Memberitahu Mengenai Apa Isi Dari Halaman Website Yang Sedang Diakses Tersebut Nanti Akan Muncul Disini Ini Namanya Title Diambil Dari Tag Title Nah Nah, ini Contohnya Ini Contoh Title Brandon Spaceball Cards Buy Cards Spaceball News Card Prices Nah, ini Kita Bisa Kasih Disini Nama Perusahaannya Atau Nama Website Kita Lalu Tentang Apa Ini Sedikit Deskripsi Di Title Yang Penting Unik Selanjutnya Membuat Judul Dan Cuplikan Yang Baik Dihasil Penelusuran Jika Dokumen Kita Muncul Di Halaman Hasil Penelusuran Isi Tag Judul Dapat Muncul Di Baris Pertama Hasil Penelusuran Nah, ini Maksudnya Ini Tag Title Kita Atau Tag Judul Lalu Ini Yang Tadi Dapat Mencantumkan Nama Situs Atau Nama Bisnis Dan Menyertakan Beberapa Informasi Penting Lain Bagusnya Di Panduan Ini Kita Akan Dikasih Semacam Saran Praktek Terbaik Untuk Setiap Babnya Jadi Tentang Judul Ini Praktek Terbaik Bagaimana Pilih Judul Yang Natural Dan Menjelaskan Topik Konten Halaman Secara Efektif Seperti Ini Halaman Berandanya STI Surakarta Business And Creative Trainer School Orang Langsung Tahu Oh Ini Adalah Sekolah Bisnis Dan Creative Trainer Hindari Judul Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Konten Penggunaan Judul Default Atau Samar Seperti Tanpa Judul Atau Halaman Baru Satu Jadi Jangan Gunakan Judul Yang Sama Terus Pada Title Ini Ini Akan Banyak Nanti Dibaca Sendiri Untuk Selanjutnya Lalu Kita Akan Berkenalan Dengan Tag Meta Deskripsi Yaitu Yang Memberikan Ringkasan Konten Halaman Kepada Google Dan Mesin Telusur Lainnya Tag Meta Deskripsi Pada Halaman Memberikan Ringkasan Konten Halaman Kepada Google Dan Mesin Telusur Lainnya Jika Judul Halaman Dapat Berupa Beberapa Kata Atau Frasa Tag Meta Deskripsi Pada Halaman Mungkin Berupa Satu Atau Dua Kalimat Atau Bahkan Paragraf Pendek Sama Seperti Tag Title Tag Meta Deskripsi Ditempatkan Dalam Element Head Pada Dokumen HTML Anda Ini Contohnya Jadi Ini Tag Meta Lalu Namenya Deskripsi Jadi Ini Adalah Deskripsi Kontennya Adalah Ini Isinya Apa Manfaat Tag Meta Deskripsi Ini Penting Karena Google Mungkin Menggunakannya Sebagai Cuplikan Untuk Halaman Kita Perhatikan Bahwa Yang Dikatakan Adalah Mungkin Karena Google Dapat Memilih Untuk Menggunakan Bagian Yang Relevan Dari Teks Yang Terlihat Di Halaman Website Kita Coba Lihat Kita Coba Lagi Cari Meta Deskripsi Ini Adalah Yang Muncul Disini Jadi Ini Title Lalu Ini Adalah Meta Deskripsi Sedikit Cuplikan Tentang Halaman Websitenya Praktik Terbaiknya Buat Ringkasan Konten Halaman Yang Akurat Hindari Menulis Meta Deskripsi Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Halaman Konten Atau Menggunakan Deskripsi Yang Umum Selanjutnya Ini Bisa Dibaca Sendiri Praktik Praktik Terbaiknya Lalu Yang Ingin Saya Beritahukan Lagi Adalah Mengenai Ini Mengelola Tampilan Situs Anda Di Hasil Google Penelusuran Ya Jadi Penting Untuk Mengelola Tampilan Kita Dalam Arti Strukturnya Disini Dijelaskan Mengatur Hierarki Situs Kita Ada Informasi Mengenai URL Ini URL Itu Yang Alamat Kita ketik Disini Nah Ini Dibagi Menjadi Beberapa Bagian Ada Protokol Titik 2 Garis Miring 2x Hostname Garis Miring Path Garis Miring File Name Tanda Tanya Query String Hashtag Fragment Contoh Nyatanya Seperti Ini HTTPS www.example.com Running Suse Womens.htm Tanda Tanya Size Sama Dengan 8 Hashtag Info Jadi HTTPS Ini Adalah Protokolnya Atau HTTP Secure Kalau ada Keterangannya S Jadi Website Itu Menggunakan Protokol HTTP Atau HTTPS Kemudian Hostname Atau Alamat Website Atau Domain www.example.com Lalu Path Ini Biasanya Semacam Folder Karena Kita kan Tadi Tahu Bahwa Website Itu Adalah Pada Dasarnya File Atau Dokumen Yang Dikelola Di Dalam Computer Server Jadi Ini Adalah Path Lalu Ini File Name Kemudian Ada Biasanya Query 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 Pencarian Atau ID Sebuah Elemen Pada Website Ini Teknis Ya Sebaiknya Ini Diketahui Kita Kita Mengetahui Mengetahui Sedikit Tapi Mungkin Kita Akan Menggunakan Istilah-istilah Ini Ketika Berdiskusi Dengan Tim Teknis Nah Kita Mengelola Navigasi Ini Seperti Folder Dalam Komputer Kita Supaya Rapi Supaya Tertip Nah Kerapian Navigasi Ini Akan Memudahkan Google Dalam Mengindeks Ini Secara Struktur Ya Struktur Di Dalam Servernya Tetapi Kalau Secara Visual Untuk Pengguna Kita Juga Mungkin Bisa Menambahkan Namanya Breadcrum Breadcrum Itu Menu Yang Seperti Ini Jadi Dari Halaman Awal Halaman Home Lalu Masuk Ke Artikel Lalu Judul Artikel Apa Nah Ini Akan Memberikan Navigasi Yang Jelas Bagi Pengguna Oh Kita Tadi Untuk Mencapai Ke Halaman Artikel Berjudul Ini Harus Masuk Kemana Ya Itu Kita Bisa Lihat Oh Disini Kita Sudah Dari Home Kemudian Klik Artikel Buat Navigasinya Sederhana Supaya Tidak Membingungkan Untuk Base Practice Bisa Dibaca Sendiri Di Bagian Ini Nah Ini Contohnya Contoh URL Yang Dapat Membingungkan Dan Menyulitkan Pengguna Jangan Dilakukan Seperti Ini Tapi Coba Lakukan Seperti Ini Nah Jangan Khawatir Untuk Bagaimana Cara Membuatnya Nanti Ketika Kita Sudah Belajar Untuk Menggunakan Content Management System Atau CMS Itu Nanti Hal-hal Seperti Ini Sudah Ditangani Oleh CMS Lalu Kita Turun Lagi Pada Ini Mengoptimalkan Konten Kita Ini Sebenarnya Sudah Dibahas Pada Materi Konten Sebelumnya Jadi Intinya Jadikan Situs Kita Menarik Dan Bermanfaat Nah Ini Caranya Baik Kita Memiliki Blog Memiliki Sosial Media Atau Kita Juga Bisa Melakukan Promosi Secara Offline Jadi Pendekatannya Kalau Disini Yang Dibicarakan Tidak Hanya Online Tapi Juga Offline Misalnya Dari Mulut Kemulut Juga Nah Ini Juga Sama Kita Sudah Pelajari Bahwa Jadikan Situs Mobile Friendly Atau Secara Alaminya Itu Bagus Ketika Dibuka Di Perangkat Mobile Bagian Yang Terakhir Yaitu Mempromosikan Situs Jadi SEO Itu Praktek Yang Tidak Hanya Dilakukan On Page Kita Tau Ada On Page Atau Off Page Atau Ada Internal Ada External Jadi Selain Kita Mengoptimalkan Dari Sisi Dokumennya Dari Sisi Websitenya Kita Juga Juga Harus Mempromosikannya Di Luar Mungkin Dengan Cara Kita Bicara Dengan Orang Atau Kita Membuat Blog Kita Membuat Media Sosial Itu Adalah Cara Cara Yang Bisa Dilakukan Untuk Mempromosikan Website Atau Ini Cara Yang Simple Adalah Jika Kita Menjalankan Bisnis Lokal Tambahkan Informasi Bisnis Tersebut Ke Google Bisnisku Nah Ini Nanti Bisa Coba Dikunjungi Ketika Mencari Sesuatu Langsung Saja Kalau Kita Menginput Informasi Di Google Bisnisku Nanti Dia Akan Muncul Seperti Ini Nah Ini Bisnis Bisnis Dia Juga Akan Muncul Di Google Maps Nah Ini Juga Termasuk Mendorong SEO Juga Karena Biar Bagaimanapun Ketika Kita Melakukan Pencarian Google Itu Memberikan Hasil Kombinasi Antara Website Gambar Video Dan Juga Maps Atau Bisnis Semacam Ini Oke Kita Sudah Sampai Pada Bagian Akhir Ya Intinya Kita Sebaiknya Membaca Panduan Itu Lalu Kita Lihat Bagaimana Praktik-praktik Terbaiknya Kita Juga Tadi Sudah Belajar Bagaimana Melihat Dokumen Website Itu Dengan Seperti Ini Kita Juga Bisa Melihat Praktik-praktiknya Seperti Apa Jika Kita Sudah Bisa Mengikuti Praktik-praktik Terbaik Di Sini Ya Memang Google Tidak Akan Menjamin Hasilnya Website Kita Langsung Jadi Peringkat Atas Tapi Paling Tidak Ketika Kita Sudah Menjalankan Praktik-praktik Terbaik Pada Panduan Ini Itu Akan Memudahkan Google Dalam Melakukan Pengindexan Nah Sisanya Tinggal Bagaimana Kita Misalnya Mempromosikan Atau Membuat Konten Misalnya Di Dalam Websitenya Supaya Banyak Orang Mengunjungi Oke Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima